Jumlah pemudik tujuan Surabaya Jawa Timur terkejut saat mengetahui kapal yang seharusnya mereka tumpangi untuk mudik sudah diberangkatkan minggu pagi. Pemudik yang telah terdaftar sebagai pemudik gratis di Kementerian Perhubungan ini pun hanya bisa pasrah. Mereka terlambat tiba di pelabuhan sekitar 1 hingga 1,5 jam setelah kapal wihans sejahtera diberangkatkan menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Jawa Timur. Para pemudik mengaku tidak mengetahui jika terjadi perubahan jadwal keberangkatan. Mereka hanya tahu jika kapal wihans sejahtera, tujuan Tanjung Perak akan diberangkatkan pada pukul 4 sore. Namun pihak Kementerian Perhubungan mengubah jadwal keberangkatan menjadi pukul 8 pagi setelah mempertimbangkan waktu tiba para pemudik di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ada SMS, itu jam perubahannya jam kapal berangkat itu jam 8. Jam 8 pagi? Oh gitu. Namun akhirnya para pemudik bisa bernafas lega setelah pihak otoritas pelabuhan dan siap bandar Tanjung Periuk memutuskan kapal wihans sejahtera yang sedang berlayar diberintahkan kembali ke dermaga pelabuhan Tanjung Periuk agar para pemudik yang terlambat bisa ikut menumpang kapal mudik ke kampung halaman. Masih dari Jakarta, Tomi Suharto dan Akbar Tanjung menyempatkan hadir melepas ratusan mudik gratis yang berkumpul di Masjid Atin, Jakarta Timur Minggu Sore. Namun masih banyak mudik yang gagal berangkat lantaran kekurangan armada bus dan tidak sesuai dengan kapasitas peserta mudik gratis. Alhasil ratusan penumpang arus mudik ini terlantar di pelataran gedung parkir Museum Purnabakti, Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya mereka tidak dimungkinkan untuk pulang mudik, tapi dengan adanya mudik gratis dari HDI, insya Allah mereka akhirnya terwujud harapannya bisa mudik dan bisa berkumpul bersama kuatnya. Seorang peserta mudik gratis mengaku telah menunggu dari pagi hingga sore, namun tak juga diberangkatkan karena dirinya tidak mendapatkan bus. Hingga tadi malam ratusan penumpang masih terlantar dan masih menunggu kepastian untuk diberangkatkan. Sementara itu sebanyak 500 ribu warga miskin diraja. Kabupaten Tanggerang, Banten ini diberangkatkan ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam mudik bareng yang digelar pemerintah Kabupaten Tanggerang. Namun warga miskin yang mengikuti program mudik bareng gratis tersebut sempat kepanasan setelah bus yang mereka tumpangi tiba-tiba saja mogok saat akan dilepas Bupati Tanggerang. Lamanya proses perbaikan bus semakin membuat puluhan mudik bermandikan keringat karena hampir satu jam berada di dalam bus. Namun akhirnya bus bisa diperbaiki dan langsung dilepas Bupati Tanggerang. Tim Reportas.